hai 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 guys welcome back to eros dan kali ini ini yang kalian tunggu-tunggu kan kalian pengen saya ngebahas salah satu legenda catur yang disebut-sebut sebagai unofficial World Champion World Champion atau juara dunia tanpa gelar ya siapa lagi kalau bukan Paul Morphy bener banget teman-teman Paul Morphy was the first great American chess player atau orang yang pertama kali dari Amerika pemain catur terbaik dari Amerika yang pertama kali disebut sebagai unofficial World Champion dia lahir tahun 1837 dan berhenti main catur tampuk tahun 1860 jadi selama dekade 1837 sampai 1860 dia wafat di tahun 1884 dia meninggalkan kenangan atau legasi ya dalam permainan catur yang bunyinya terkenal sampai sekarang bunyi permainannya ini sangat menarik dan sampai hari ini masih banyak fansnya fans dari permainan Paul Morphy mana nih fansnya coba kalian komentar di komentar dan saya akan menampilkan salah satu partai terbaik dari Paul Morphy yang pada saat itu Paul Morphy terkenal dia menantang seluruh kekuatan dari pecatur dunia dan pada saat di Amerika dia tidak ada lawan ya di akhirnya terbang ke Eropa untuk menantang salah satu pecatur Jerman terbaik yang disebut-sebut mereka ini berdua sebagai kekuatan terbaik pada saat itu di tahun 1858 dia bertemu dengan Adolf Anderson langsung saja kita simak permainannya dan Morphy memegang buah putih melawan Adolf Anderson kalian harus meniru permainan dari Paul Morphy dalam permainan ini permainan yang sangat imortal M4 C5 ya Adolf Anderson menjawab Paul Morphy dengan Cecilia dan D4 disini Paul Morphy sangat menarik C kali D4 dan kuda F3 kemudian kuda C6 kuda kali D4 dan N6 Taimanov variation dipilih oleh Adolf Anderson ya dalam Cecilia nih dalam pembukaan Cecilia dia memilih variasi Taimanov nama Taimanov variation ini diambil dari Grandmaster Mark Taimanov ya teman-teman salah satu pecatur terkuat di dunia sebenarnya sangat menarik ya ketika D4 kemudian C kali D4 kemudian kuda F3 tapi kalian jangan lakukan ini pada pada saat ini ya teman-teman jangan melakukan D4 pada era sekarang kenapa karena C kali D4 kuda F3 sebenarnya ada langkah menarik disini yang memenjaga pion D4 ini yaitu E5 teman-teman yang apabila dimakan kuda kali E5 ada jalan menteri A5 skak dan mendapatkan kuda garpu kuda ya tapi pada saat itu Adolf Anderson tidak melihat itu tidak suka juga mungkin tidak menarik kuda C6 kuda kali D4 N6 dan kuda B5 benar banget untuk menyerang ke petak D6 D6 menjaga diserang lagi oleh Paul Morphy gajah 4 E5 dan gajah E3 ya meninggalkan titik lemah di D5 ya setelah pionnya menyerang maju ke E5 F5 kuda B1 C3 F4 mengancam E3 tapi kuda D5 dipilih oleh Paul Morphy teman-teman dia nggak takut tuh kalau gajahnya dikasih ya Wow kuda D5 memilih kuda D5 dengan tujuan apa yaitu menyerang ke petak C7 dan Adolf Anderson langsung memakan F kali E3 gengsi dong udah ngancem tapi nggak dimakan dan karena petak C7nya juga tidak bisa dijaga kuda di D5 dan B5 sangat kuat menjawab tantangan dari Paul Morphy kemudian lanjut kuda B C7 Morphy jalan raja F7 menteri F3 skak kuda F6 dan gajah C4 tidak buru-buru mengambil benteng nih kalau kita sih langsung ambil aja tuh benteng tapi kita bisa belajar dari Morphy disini yang dia selalu king oriented ya selalu mengincar aja teman-teman selama rajanya belum skak mat dia akan terus mengejar itu kuda D4 Morphy jalan kuda kali F6 ada skak ya dari gajah C4 ini D5 dan gajah kali D5 skak raja G6 ya tidak memilih menteri kali D5 disini sebenarnya menarik juga apabila dipilih menteri kali D5 ya karena kalau menteri kali D5 kemudian kuda FD5 ada jalan kuda F3 sebenarnya skak skak menteri ya tapi memilih raja G6 dan sebuah pilihan salah karena selanjutnya menteri H5 raja kali F6 F kali E3 kuda kali C2 dan raja E2 menyerah disini Adolf Anderson kenapa? kenapa menyerah bang? di langkah ke-17 ini ya jelas aja tinggal milih mau mati dari gaya mana menteri F7 atau mendatangkan pion koneksi sorry mendatangkan benteng koneksi benteng A dan E hanya terbuka bebas ya teman-teman dan menyerah disini Adolf Anderson mengakui kekuatan dari Paul Morphy dan kalau kita tarik mundur lagi ya teman-teman kira-kira langkah yang tepat apa sih bang untuk pemain hitam disini coba kalian komentar ya mungkin disini jadi titik evaluasi buat pemain hitam setelah F5 kuda C3 harusnya jangan F4 mungkin ya sebaiknya mengusir kuda dulu di B5 supaya kudanya mundur baru kudanya datang lagi di F6 ini mirip-mirip sisi lens Vesnikov nih karena setelah F5 Paul Morphy kuda C3 F4 dia malah kuda D5 wow sangat menarik Fx3 kuda C7 dan gajah C4 ini jadi kekuatan yang sangat bahaya banget dan menyerah ya teman-teman ya menyerah lah tinggal mengikuti skakmat selanjutnya dan inilah partai terbaik ya legasi partai terbaiknya dari Paul Morphy seorang berkeluarga negaraan Amerika yang namanya sampai sekarang masih terkenal walaupun dia tidak memegang gelar juara dunia ya tapi disebut-sebut sebagai ya layak lah diberi gelar juara dunia bagaimana menurut kalian partai ini teman-teman kalau kalian suka jangan lupa like, share, subscribe, dan komen request partai Morphy ya mana lagi yang harus kita bahas dan lawan dari Morphy ini pecatur kuat dari Jerman ya teman-teman Adolf Andersen oke dukung terus pecaturan Indonesia dan dukung terus RL Chess catur yes Indonesia jaya bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.